selamat menikmati mandi wajib, tapi ini terkait dengan salah satu penanyaan di salah satu video soal mandi wajib di channel ini jadi ada yang bertanya, bagaimana misalnya sudah mandi wajib, sudah selesai mandi wajib tapi kemudian setelah mandi wajib, ada cairan sperma yang keluar atau cairan mandi yang keluar nah bagaimana hukumnya dalam Islam, apakah harus mengulang mandi wajibnya atau cukup dibersihkan kemudian berwuduh nah jawabannya akan kita jawab berdasarkan fatwa salah satu, ya bisa kita sebut majelis ulama di Arab Saudi waktu itu yang menjelaskan terkait soal ini nah seperti apa penjelasannya? ikuti terus videonya jadi pada kesempatan kali ini, kembali kita akan bahas lagi soal tata cara mandi wajib jadi terkait ini, buat teman-teman yang baru mau belajar tata cara mandi wajib yang sah dan benar berdasarkan urutan-urutannya sesuai dengan sunnah, silahkan lihat di video paling populer di channel ini nah di kesempatan kali ini, kita khusus menjelaskan soal apabila seseorang misalnya sudah melakukan mandi wajib, entah itu karena berhubungan atau karena mimpi dan lain sebagainya apakah harus mengulang mandi wajibnya? kalau misalnya setelah mandi, kemudian ada cairan lagi yang keluar dan itu adalah cairan sperma nah apa hukumnya? nah ini akan kita jawab teman-teman tapi sebelum itu saya sampaikan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media nah terkait penjelasan ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa kewajiban untuk melakukan mandi junub itu bisa banyak faktornya bisa karena keluar sperma entah itu berhubungan atau tidak entah itu disengaja atau tidak selama itu keluar sperma, maka itu wajib mandi karena berdasarkan dalil hadis singkat yang paling banyak dijadikan ujukan bahwa al-ma'u min al-ma' jadi air atau sperma itu ketika keluar maka harus dibersihkan dengan air jadi kurang lebih mana dari hadis itu seperti itu kemudian misalnya teman-teman ada yang mimpi basa dan lain sebagainya itu juga mewajibkan kita mandi wajib nah terkadang persoalannya pada saat kita melakukan mandi wajib ternyata ada bagian mandi yang belum keluar secara sempurna nah hukumnya apa? nah ini akan kita rujuk kepada salah satu ulama di zamannya dan beliau meninggal di tahun 2001 beliau adalah salah satu pakar fikih yang juga pernah menjabat sebagai ketua kalau kita sebut di Indonesia adalah majelis ulama Indonesia tapi di Arab Saudi tentu namanya berbeda beliau adalah sebagai ketua di sana dan kemudian menjelaskan hukum soal ini sebagaimana beliau sampaikan jadi beliau adalah Sheikh Ibn Utsaymin rahimahullah jadi beliau wafat tahun 2001 beliau menyampaikan seperti ini ketika seseorang berhadas besar kemudian dia mandi wajib dan setelah mandi wajib kemudian ada sperma atau mandi yang keluar maka dia tidak wajib mandi kembali dalam artian keluarnya sperma itu tidak mengharuskan orang mandi kembali karena alasan beliau bahwa satu sebab yang sama tidak mewajibkan untuk melakukan mandi dua kali jadi itu alasan beliau jadi beliau menjelaskan alasannya yang pertama karena satu sebab itu tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi dua kali jadi misalnya teman-teman mandi wajib karena berhubungan khusus untuk yang suami istri atau karena mimpi kemudian mandi wajib maka itu tidak mengharuskan kita melakukan dua kali karena satu sebab yang sama yang kedua alasan beliau bahwa ketika sperma itu keluar untuk yang kedua kalinya setelah mandi wajib kalau tidak disertai dengan syahwat atau tidak merasa nikmat maka hukumnya itu disamakan dengan apa yang keluar sebelumnya sehingga itu tidak mengharuskan seseorang mandi wajib kembali nah solusinya adalah kalau teman-teman mengalami hal yang seperti itu maka cukup dibersihkan karena hukumnya kita samakan saja seperti air seni karena hukumnya cukup dibersihkan dengan air sampai bersih kemudian mengulangi wudunya yang dilakukan pada awal sebelum mandi wajib karena tentunya setelah menyentuh kemaluan itu harus mengulang wudu kembali nah ada pendapat dari Ibnu Kudama juga menyebutkan bahwa jika ia bermimpi atau berhubungan suami istri lalu keluar mandi lalu mandi kemudian keluar mandi lagi pendapat masyur dari Ahmad ia tidak wajib mandi Al-Bukni jilid 1 halaman 128 jadi dari dua pendapat ulama tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh salah satu pengunjung di channel ini yang mengatakan apakah wajib mandi kembali kalau misalnya keluar sperma setelah melakukan mandi nah kesimpulannya kalau itu terjadi maka teman-teman tidak harus mandi kembali dengan syarat tidak disertai dengan syahwat atau tidak merasakan kenikmatan ketika keluar yang kedua kalinya tapi penjelasan lanjutnya itu disebutkan kalau misalnya pada saat setelah mandi kemudian bersyahwat lagi dan keluar sperma lagi atau keluar mandi lagi maka hukumnya adalah harus mandi wajib kembali jadi yang menentukan itu teman-teman kalau dia keluar bukan karena syahwat sekalipun yang keluar yang kedua kalinya adalah sperma maka tidak wajib mandi nah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman kembali saya sampaikan kembali soal ada yang bertanya soal wudhu dalam mandi wajib apakah harus membaca niat atau tidak maka itu sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa wudhu dalam mandi wajib itu dilakukan sama dengan wudhu pada saat kita ingin melakukan sholat ada pun hadisnya yang menyampaikan bahwa hadis di bahasa terakhir itu pilihan teman-teman itu bisa dilakukan atau bisa juga dengan menggunakan dalil sunnah yang lain dengan langsung menyempurnakan wudhunya tapi di akhir nanti itu tidak lagi mengulang wudhunya dengan catatan pada saat melakukan mandi wajib itu tidak menyentuh bagian-bagian yang bisa membatalkan wudhu seperti kemaluan bagian belakang tubuh yaitu gugur kita dan lain sebagainya nah itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman tren Quran jadi kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh